Apakah indigo menurut Islam itu hal yang wajar atau tidak? Jika tidak wajar, apa yang harus kita lakukan mengatasinya? Rukyak. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa, itu karena dia dirasuki jin, warisan dari datuk nenek moyangnya. Ibu, punya bapak, punya kakek, punya datuk, punya moyang, belum pernah punya FOU dengan jin. Memorandum of Understanding. Lalu setelah datuk nenek mati, jinnya hidup. Datang dia ke cucu, masuk dia ke mata cucunya. Lalu bapaknya bangga, anak saya hebat, bisa tengok syaitan. Itu karena jin. Jadi kalau ada anak mengalami ini, bawa ke tempat rukyak. Nanti di rukyak, insyaAllah jinnya kabur. Ustaz ngomong ada buktinya? Ada beberapa anak jamanah yang kena hidup dan tidak sehat. Indigo itu penyakit. Itu bukan kelebihan. Wah, jangan tambah lagi, Bu, ya. Indigo itu bukan kelebihan, Bapak Ibu sekalian. Itu penyakit, gangguan syaitan. Mau bukti? Coba rukyak. Anak anda dari Indigo, dudukin, bacain ayat Al-Quran. Kalau tidak kesurupan, pasti dia merasa merinding, dia merasakan. Tapi umumnya itu Indigo kena masalah syaitan. Saya pernah ngisi acara itu. Pada saat itu pernah diundang di TransTV waktu itu, khusus masalah Indigo di acara halal. Ustaz dan ranya ngotot, bilang ini, Ustaz ini kelebihan nih, prestasi. Saya bilang, bukan prestasi nih, Pak. Ini penyakit syaitan. Diganggu oleh syaitan. Kok bisa? Dialog sama saya setengah jam. Terus saya bilang, kesimpulannya gini aja, Pak. Bapak coba, sudah ada sampel-sampelnya ada di Indigo? Sudah ada, 5-6 orang. Tanya mereka, pasti bahasanya, dari mana kau tahu ini? Bisa sembuhin penyakit kah? Bisa tebak masa depan kah? Dari mana? Pasti dia bilang, temannya di belakang rumah, temannya di atas kamar, temannya begini di kamar mandi. Itu syaitan semua. Coba rukyak. Pasti kesurupan tuh. Kesurupan atau dia merasa merinding. Berapa kali tuh kasus seperti itu? Jadi ini bukan prestasi, ini syaitan. Ini gangguan syaitan. Masalah dia mengobati orang lain itu hanya upaya syaitan saja. Syaitan untuk menipu manusia. Dari sekian orang yang datang kepada dukun, kepada orang-orang yang tidak pintar ini, dan orang-orang yang tidak normal, yang sering di Indonesia dikatakan orang pintar, orang normal, paranormal ini semua tidak benar. Yang datang kepada mereka ini, dari sekian banyak yang datang, satu mungkin yang sempat berhasil, sempat. Itu pun karena ada penyebab yang memang Allah sudah jadikan secara manusia ini bisa selesai. Yang lainnya gagal. Makanya kata Nabi SAW, syaitan datang kepada dukun-dukun, teman-temannya dukun, dan menyampaikan informasi, dari seratus informasi, ketahuilah 99 dusta. Hanya satu yang benar. Dan sekarang sedang marak-marak ini, orang-orang isang berhubungan dengan jind. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran Surah ke-72, ayat ke-6. Quran Surah ke-72, Al-Jind, ayat yang ke-6. Wa annahu kanarijanum minal insi, ya'udhuna birijanim minal jinni, fazaduhum rahakaa. Ya, Masya Allah. Sungguh, ada sementara kalangan manusia, yang berkolaborasi, minta bantuan kepada jin, dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata, jin itu tidak membawa solusi, melainkan, hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya, kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi. Hanya mengundang masalah. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ketujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu, selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa, maknanya berpentangan. Jadi secara bahasa pun tidak bisa nyambung. Tidak bisa nyambung. Saya beli contoh. Kalimat jin dengan ins, disebutkan dalam Quran, setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan, ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya ma'shar al-jinni wal-ins, wa ma'khalaqtul jinna wal-ins. Jinnya dijamaakan menjadi jinna. Insnya dijamaakan menjadi nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan, Nah, seketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah selantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran, salah satunya ingin menjelaskan, bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Jadi tidak bisa. Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nantinya. Saya beli contoh. Jin, secara bahasa, itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Tidak nampak. Fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktifitas, dia sembunyi. Tidak nampak. Jadi kalau dia misalnya, melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan, berarti sedang punya masalah itu. Yang lebih punya masalah, kalau ada manusia, cari-cari penampakan jin. Nah itu. Itu yang persoalan itu ya. Baik. Satu itu. Yang kedua, jin, disebut dengan jin, itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut. Kasar dia. Bawahnya kasar. Silahkan cek. Kalau ada orang misalnya ya, dimasuki oleh jin pun, pasti perilakunya tidak ada yang lembut. Saya belum pernah dengar, ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak, mohon izin, wakiku talim. Tidak ada. Pasti kalau tidak meracau lisannya, mengacau tindakannya. Karena sifatnya beda. Manusia ins, tampak. Kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ketika dilahirkan oleh ibu undanya, tampak. Bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan dari seorang ibu. Melahirkan anak, anaknya tidak ada, tapi nangis. Ya, gitu kan. Pasti nampak gitu. Jadi kalau ada manusia yang kemudian, mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar. Sulit tampak. Nah, itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Masuk ke rumah, sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, lewat jendela. Gitu kan. Masuk ke masjid, sembunyi-sembunyi. Orang saf dah ke depan, di mojok-mojok. Itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul. Keluar dari fitrahnya. Sama. Jin kasar, ins, lembut. Masih itu lembut. Lembut. Saking lembutnya, Masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun, dan sebab saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh, menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya.